Intro Bertempat di Metropol XX1 Jakarta Pusat, ofisial trailer film Susi Susanti Love All resmi dirilis. Susi Susanti Love All merupakan film yang menceritakan perjuangan pebulu tangkis legend asal Indonesia, yaitu Susi Susanti. Memiliki dua tokoh utama, yaitu Laura Basuki sebagai Susi Susanti, dan Dion Wiyoko sebagai Alan Budi Kusuma. Film yang diproduseri oleh artis sekaligus MC Kondang, Daniel Mananta, ini memiliki latar belakang tentang cinta. Cinta terhadap semua, cinta terhadap negara, cinta terhadap Tuhan, cinta terhadap olahraga badminton, dan cinta terhadap pasangan. Sebelumnya perlu diketahui bahwa Susi Susanti merupakan salah satu kebanggaan yang pernah dimiliki Indonesia. Susi Susanti tidak hanya ahli di kandang sendiri, melainkan dirinya juga dijuluki sebagai si macan Asia. Susi Susanti kala itu berusia 14 tahun berhasil untuk merebut gelar juara dalam ajang bulu tangkis World Championship Junior pada tahun 1985. Tidak hanya sampai situ, Susi Susanti juga memenangkan mendali emas pertamanya untuk Indonesia dalam ajang Olimpiade Barcelona pada tahun 1992. Dan Susi Susantilah, orang pertama yang membuat sang merah putih berkibar dan lagu Indonesia Raya berkumandang di ajang Olimpiade. Serta masih banyak lagi rentetan prestasi Susi Susanti di cabang olahraga badminton. Susi Susanti Love All disebut-sebut sebagai film otentik yang akan menampilkan perjuangan Susi kecil di Tasik Malaya. Dirinya berlatih keras di bawah naungan pelatnes PBSI dan dukungan penuh dari kedua orang tuanya. Film ini juga menceritakan pertemuan Susi dengan cinta sejatinya yaitu Alan Budi Kusuma. Semua cerita perjuangan Susi Susanti telah tertuang indah dalam film yang akan segera dirilis pada tanggal 24 Oktober ini. Film ini diharapkan bisa menjadi panutan bagi para masyarakat Indonesia, khususnya para milenials untuk dapat mengharumkan nama bangsa dan selalu bangga menjadi salah satu bagian dari bangsa kita tercinta, bangsa Indonesia. Susi Susanti, sir. Susi.